Intro Ketua Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri menyambangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Megawati beserta rombongan disambut hangat oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Meski demikian, hingga kini maksud kedatangan Presiden kelima itu belum juga diketahui. Audiensi pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, selain sebagai bentuk silaturahmi BPIP dengan Kapolri, juga sebagai upaya BPIP menggandeng institusi Polri untuk turut serta melakukan peningkatan pemahaman Pancasila di masyarakat Indonesia hingga perbatasan. Perlu diketahui, BPIP ini merupakan lembaga bentukan Presiden Republik Indonesia yang setingkat dengan Menteri. Dimana lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden Republik Indonesia. Guna melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkedaulatan. Tadi hadir bersama seluruh anggota lengkap dan diterima oleh Bapak Kapolri bersama seluruh pejabat utama MAPES Polri. Tujuan utamanya adalah silaturahmi. Yang pertama silaturahmi, kemudian menyampaikan beberapa hal rencana program ke depan yang kira-kira bisa disinergikan dan bisa dilaksanakan oleh Polri. Karena diketahui Polri adalah salah satu organisasi vertikal yang mempunyai jumlah ataupun mempunyai anggota yang cukup besar. Sekarang ini 443 ribu seluruh Indonesia. Dan tadi juga disampaikan bahwa Bapak Kapolri yang ada di desa-desa yang sekarang berjumlah sekitar 40 ribuan merupakan potensi besar untuk bersama-sama dengan badan pembinaan ideologi Pancasila ini untuk menggelurakan kembali, membumikan lagi Pancasila. Kira-kira itu rekan-rekan sekalian inti dari kunjungan Ibu Megawati, Presiden Republik Indonesia yang kelima, beserta rombongan tadi dan setelah diterima di ruang tamu tadi dilaksanakan jamuan makan siang dan foto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.